Bukuri Yuka itu, kalau ada yang akan itu menasihati, kita mengalami. Dan Bukuri Yuka itu sangat baik kepada kelas 5. Yoki Bukuri Yuka. Namanya Dwi Yogawati, seorang guru di sekolah dasar negeri Marongsari, kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Sejak awal, ia memang sudah bercita-cita menjadi seorang guru. Tak ayal, meski rumahnya berjarak 37 km ke sekolah tempatnya bekerja, ia tetap jalani pengabdian tersebut. Setiap hari, ia diantar suaminya menempuh perjalanan dari rumahnya di Bagelang menuju sekolah tempatnya mengajar. Hampir setiap hari saya diantar suami berangkat ke sekolah. Saya bersyukur suami selalu siap untuk mengantar di tengah kesibukannya, ucapnya dikutip Wonosoboson dari kanal YouTube Kemendikbud RI. Bukan waktu yang singkat, wanita yang karibisapa Bu Yoga itu harus berjuang menjadi guru honorer. Setelah 10 tahun mengabdi, ia akhirnya dinyatakan lulus sebagai guru pegawai negeri sipil. Namun, setelah pengangkatan sebagai PNS, ia ditugaskan di SD Negeri Marongsari yang notabene jauh dari rumahnya dan lokasinya cukup terpencil di Kabupaten Wonosobo. Karena itu, begitu ditugaskan di sekolah tersebut, Bu Yoga tak hanya harus beradaptasi dengan para murid, namun juga dengan lingkungan di sekitar sekolah itu. Harus diakui bahwa kondisi sekolah dan lingkungan di sekitarnya memang tertinggal. Bahkan bagi masyarakat di sini, sekolah bukanlah prioritas. Mereka menganggap bahwa agama itu lebih penting dari sekolah, jelas Bu Yoga. Selain karena tugas sebagai PNS, ada alasan lain Bu Yoga bersedia mengajar di pelosok Wonosobo. Ia mempunyai keinginan kuat untuk memajukan pendidikan di sekitar rumahnya meski harus menempuh puluhan kilometer. Apalagi di sekolah itu, masih banyak anak yang belum mengetahui siapa presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pertama, yakni Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ada juga yang belum tahu Bapak Soekarno dan Hatta, kata Bu Yoga. Tak hanya mengajar, Bu Yoga rupanya juga menyukai dunia fotografi. Hobi ini pada awalnya merupakan kegemaran suami yang menular pada dirinya. Suaminya lah yang awalnya mengenalkan Bu Yoga tentang dunia fotografi, sehingga ia telah beberapa kali mengikuti lomba. Dari hobinya dalam bidang fotografi, Bu Yoga mengaku sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ia berharap suatu saat bisa mengajarkan fotografi pada para siswanya. Bu Yoga mengaku senang menjadi tenaga pendidik di daerah tertinggal karena semangat belajar yang tinggi dari para siswanya. Namun bagi Bu Yoga, sudah mendapat kepastian menjadi tenaga PNS di daerah tertiga bukan akhir dari perjuangannya. Ia mengaku ingin berbuat lebih demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Bu Guru Yoga itu, kalau ada yang nakal menasihati, bukan memarahi. Dan Bu Guru Yoga itu sangat baik kepada kelas 5. We love you, Bu Yoga. Ujar Fatun, salah satu siswa SD negeri Marongsari. Kalau ada yang nakal itu memasihati, bukan memarahi. Dan Bu Guru Yoga itu sangat baik kepada kelas 5. We love you, Bu Guru Yoga. We love you, Bu Guru Yoga. We love you, Bu Guru Yoga.